Halo bro, welcome ke bersama saya, Sanggeni, Zim Vlog. Kali ini saya akan mencoba membahas bagaimana cara makan beban yang cukup berat, yang baik dan benar. Apabila Anda mencoba beban, baik itu dumbbell maupun barber. Apabila secara posisi badan dan pernafasannya, maka Anda bisa risiko cedera. Lalu bagaimana cara yang baik dan benar, selikut penjelasannya semoga bermanfaat. Halo bro, aduh, dan sister, berniat sehat dengan berolahraga dan juga diet sehat baik untuk Anda ke depannya. Semua ini dapat Anda lakukan bukan hanya setiap hari, namun setiap saat dan setiap waktu baik di tempat manapun, dengan melakukan kegiatan fisik yang baik dan benar. Contohnya, ketika kita mengangkat beban yang berat di tempat olahraga, tidak sedikit dari kita tidak mengerti dan cenderung acuh, tidak acuh, ketika hal sepilih seperti mengangkat beban yang berat yang kita ingin tidak gunakan. Ada baiknya Anda berpikir sekali lagi ketika mengangkat beban yang berat, namun dengan cara yang salah. Alih-alih ingin mendapatkan investasi yang sehat, namun cedera yang didapat. Padahal banyak hal yang bisa kita dapatkan apabila kita mengangkat beban yang berat dengan posisi badan yang benar. Selain terhindar dari cedera, Anda bisa mendapatkan latihan plus ketika melakukannya. Lalu bagaimana cara yang baik dan benar saat mengangkat beban yang berat? Hal pertama yang perlu kita perhatikan ialah posisi punggung, yaitu ketika hendak mengangkat beban. Posisi punggung hendaknya jangan membungkuk. Hal ini menjadi penting dikarenakan untuk menghindari cedera pada lower back atau punggung bagian bawah Anda, yang justru sering terjadi ketika kita membungkuk saat mengangkat beban yang berat. Hal kedua, posisi kuda-kuda kaki Anda. Hendaknya posisi lutut tertekuk agar beban terfokus pada lutut dan kaki, bukan pada punggung Anda. Jangan justru malah Anda tidak tekuk kaki Anda yang justru akan membuat tekanan stres pada otot punggung Anda. Hal ketiga ialah pernafasan. Baiknya ketika Anda mengangkat beban berat, buang nafas saat posisi beban terberat. Intinya ketika Anda merasa beban paling berat dengan melihat posisi badan, hendaknya jangan ditahan nafas Anda, namun justru dibuang nafasnya. Hal ini untuk menghindari tekanan pada otot perut oleh nafas Anda hingga dapat terhindar dari cedera, dan lebih beratnya cedera hernia. Hernia memang tidak semua disebabkan oleh faktor mengangkat, Namun salah satu faktor ini bisa menjadi tempatnya. Lalu apa untungnya ketika kita mengangkat beban yang berat dengan teknik yang baik dan benar selain terhintar dari cedera? Untungnya ialah Anda bisa sembari melatih otot kaki Anda, karena ketika mengangkat beban yang berat, pada dasarnya teknik mengangkat ini sama halnya dengan latihan squat ataupun deadlift. Jadi banyak otot yang terlibat ketika Anda melakukannya dengan baik dan benar, baik otot squat resep, otot hamstring, otot punggung, dan otot lengan Anda. Selain itu, Anda bisa melatih otot core Anda atau otot inti yang kita tahu bahwa melatih otot core banyak manfaatnya loh. Antara lain, Lalu apakah hal ini bisa kita terapkan? Jangan di kehidupan sehari-hari kita ketika Anda mengangkat beban yang berat seperti galon air mineral, semen, ember, bak air, dan lain-lain? Jawabannya iya. Cerakan ini bisa Anda terapkan di kehidupan sehari-hari. Ketika mengangkat beban, Anda bisa tergantung dari cedera dan juga sembari melatih otot kaki Anda. Dan yang utama, Anda bisa sehat. Demikian sedikit hal yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. See you. Terima kasih.